PT. Moya mangkir dalam rapat dengar pendapat atau RDP di Komisi 1 DPRD Kota Batam mengenai pelayanan publik terkait tagihan air konsumen yang tidak wajar pada Kamis kemarin. Rapat dengar pendapat yang diadakan di ruang rapat DPRD Komisi 1 Kota Batam ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Batam, Budi Mardianto, Utusan Sarumaha, Tan Ati, Muhammad Fadli. Ketua Komisi 1 DPRD Batam, Budi Mardianto, menyebutkan pihaknya akan menjadwalkan kembali rapat bersama PT. Moya agar bisa hadir kembali dalam rapat terkait persoalan tagihan air yang sangat melonjak tinggi. Seharusnya pihak PT. Moya hadir dalam rapat ini, pasalnya ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pihak PT. Moya sendiri tidak ada pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan. RDP ini dilatar belakangi adanya perubahan tata kelola air bersih di Kota Batam di tengah rai menyisakan problem terutama bagi kalangan pelanggan. Sejak akhir tahun, sejumlah pelanggan air bersih di Batam mengeluhkan harus membayar tagihan penggunaan air lebih mahal dari sebelumnya. Persoalan ini disikapi oleh DPRD Kota Batam. Wakil rakyat memanggil PT. Moya Indonesia, perusahaan yang dipercaya BP Batam untuk menangani sistem penyediaan air minum Batam. Tadi memang ada teman-teman lanyakan, ada komunikasi yang pasti kami tidak ada komunikasi, kami hanya melalui persuratan. Memang rapat kita agak undur, ini semula kan mengundangkan sebelum-sepuluh, tapi baru bisa terlaksana jam sebelas. Nah ini kan sebenarnya kita menunggu, adakah komunikasi, dia memberitahukan kalau memang surat, mungkin mana tahu surat itu dalam perjalanan, atau mungkin karena apa, kan kita belum tahu. Tapi sampai pada saatnya sudah kita arin waktu, kita undur tapi juga belum hadir. Berarti memang PT. Moya tidak ada pemberitahuan sama sekali. Ini sangat menyayangkan itu saja. Jadi diundur sampai kapan? Secepatnya mudah-mudahan minggu depan ini kami sudah bisa menjatuhkan. Makanya kita mau turun ke ruangan, kita akan rapat internal, kita mau sekurunkan dengan jadwal kerja Komisi 1. Nah nanti kalau memang ada ruang, tapi yang pasti minggu ini tidak bisa, karena ini sudah hari Kamis, besok sudah Jumat, kan kita harus sesuaikan dengan jadwal kita, habis itu kita sampaikan kepada pimpinan, nah baru surat itu bisa didistribusikan. Nah artinya runtan waktu minggu ini tidak akan memungkinkan untuk FTP minggu depan. Takdir begini, yang dialamin oleh kubur.